Libur panjang akhir pekan ini dimanfaatkan oleh Presiden Jokowi Dodo. Presiden bertolak ke Solo Jumat pagi menggunakan pesawat komersil dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Di kampung halamannya Presiden menyempatkan solat Jumat di Masjid Mangku Negara. Presiden Jokowi Dodo menggunakan pesawat komersil Garuda Indonesia dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Solo, Jawa Tengah. Presiden bertolak ke Solo pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, tanpa didampingi Menteri dan hanya dikawal beberapa pas pampres. Kali ini Presiden tanpa didampingi Ibu Negara yang sudah lebih dulu terbang ke Solo. Pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Presiden bersama rombongan tiba di kediaman di Jalan Bleret, Kampung Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Saat tiba di kediaman, beliau langsung masuk tanpa menyapa wartawan. Presiden menyempatkan solat Jumat di Masjid Al-Gusto Mangku Negara dengan ditemani anak bungsunya, Kaisang Pangarep. Setelah solat Jumat, seperti biasa, warga menunggu untuk bersalaman hingga berfoto bersama orang nomor satu di negeri ini. Namun ada yang tidak biasa. Kali ini Presiden Jokowi hanya tersenyum dan masuk ke dalam mobil tanpa memberikan kesempatan wartawan bertanya.